Berarti ini kerjaan cuma bapak yang ngerjain, buat hidupin keluarga, ada anak, ada bini, anaknya ada berapa? Rata-rata ada, paling rata-rata, rata-ratanya, dapatnya berapa, bisa dapat berapa dari ular? Ada 8 ribu, ada 15 ribu mengedek ular. Bagi sebagian orang, uang 1 juta, 10 juta, 100 juta, atau bahkan sampai 1 miliar bukanlah hal yang sungguh mengagetkan. Namun jutaan orang di sana mungkin tidak pernah terbayangkan mendapatkan uang sebesar 15 juta rupiah untuk dibelanjakan. Saya, Mr. Money, saya akan berjalan ke mana arah mata angin berjalan untuk mencari siapakah yang beruntung untuk mendapatkan uang sebesar 15 juta rupiah. Dari saya, dalam uang kaget, lagi. Dari saya, dalam uang kaget, lagi. Pekerjaan cuma bapak yang ngerjain, buat hidupin keluarga. Ada anak, ada bini? Ada. Anaknya ada berapa? Anak ada 3, cuma 2, almarhum 1. Jadi, anaknya yang masih ada sekarang 2. Kita mau tahu cara nangkepnya boleh ya? Boleh. Oke, sebelumnya gini, saya mau nanya satu lagi, Pak. Pernah nggak kerja yang lainnya? Selain dari kerja, ngambilin ular saya suka ngambilin kerja, disuruh ngeret ikan. Ngeret ikan. Oh, sifatnya masih kayak ikan, air-air semuanya ya? Ya, ikan lele ini di tempatnya, Pak. Oh, nyerogin? Bukan, ngejaring. Ngejaring. Oh, ngejaring. Ular apa di sini yang benar jenisnya? Lalu di sini macam-macam. Ada ular pelang. Pelang? Ular obra. Obra, Pak. Berapa dijualnya? 3 ribu. Waduh, bahaya banget ya. Jadi, resikonya gede banget. Sementara cuma dihargain 3 ribu rupiah. Iya. Aduh, apaan itu? Apaan itu, Bang? Apaan itu, Bang? Ular, Pak, ular, Pak, ular, Pak. Hei, 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 hei. Lu jangan tarik gue. Lu jangan tarik gue. Lu jangan tarik gue. Ini, Pak, lu sebelah sini. Jangan ke sana malah. Ularin sebelah sana. Sini, 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 Pak. Sini, Pak. Dapet dia sekali tangkep doang. Apa lo ngapain jauh banget? Enggak, mendingan. Allah gede banget, ya Allah. Pak, di situ aja, Pak. Ya Allah gede banget. Pak, ini bahaya kagak. Pak, ini agak-agak dipisahnya? Enggak ada. Oh, ini jadi enggak ada pisahnya, tapi tetap ya teman-temanku di rumah. Don't do this at home. Oh, yang tadi simpan di mana, Pak? Simpan di... Yang gede dihargain berapa? Kalau yang gini 4 ribu, kalau yang ini 3 ribu. 3 ribu. Yang namanya ular kan kagak siap hari ada nih, Pak. Nah, kalau misalnya diambilin terus, apa Bapak pindah-pindah lahan nih? Ya, kadang-kadang saya nyarinya suka di tempat-tempat yang berbeda-beda gitu, Pak. Yaudah, gini. Ini kasihan Alpanya. Alpanya entah kagak bisa komunikasi, di sono dia. Baik, itu teman-teman udah jagain ulernya. Baik, Bapak boleh. Pak, ini aman, Pak. Enggak ada lagi pak ulernya, Pak. Aduh, gue juga deg-degan. Tengari-ngari gini mengeri juga, Pak. Sehari bisa menarik berapa, kira-kira? Rata-rata dah, paling rata-rata. Rata-ratanya. Dapatnya berapa? Bisa dapat berapa dari ular? Ada 8 ribu, ada 15 ribu. Pak, 8 ribu, Pak. 8 ribu sehari? Baik, Pak Edi. Nah, sekarang gini, Pak. Kita udah tahu, dan ini kita gak main-main, benar-benar takut ya. Apalagi Alpa ada sedikit fobia juga sama ular. Ini adalah ekspresi mungkin yang ngewakilin teman-teman di rumah kalau misalnya ngeliat ular bagaimana. Tapi ternyata ada orang yang terkondisikan harus berani sama ular. Kenapa? Kalau enggak menangkep ular, maka keluarganya kagak bisa makan. Nah, untuk itu ini pelajaran buat kita. Yang saat ini mungkin lagi kerja-kerja keras, segala macam. Ternyata ada orang yang lebih kerja keras, lebih luar biasa lagi, resikonya lebih gede lagi, penghasilannya juga enggak wajar untuk didapet ya. Pak, saya mau ajak Bapak ke depan sebentar ya. Ya, Pak, ikut-ikut aja aja ya. Ada enggak kepengen kerja yang lain, Pak? Gini loh soalnya ya, enggak semuanya berani nangkep ular pertama. Yang kedua, resikonya sangat berat, bersangkutan sama nyawa. Hasilnya juga enggak gesep berapa ya, Pak. Iya, benar banget. Enggak kepengen kerja kayak orang normal yang lainnya. Iya. Iya, kalau punya modal sama kerjaan tetap, Pak. Pengen punya, pengen buka usaha, gitu. Iya. Pengen ngewarung, emang dulunya kan ngewarung. Yang warung apa? Iya, warung kopi, gitu. Mie, gitu. Mie, mirbus. Kadang-kadang dagang sabun. Sabun? Iya. Oh, sembako. 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 Ada sabun, ada sekat gigi, ada odol. Kenapa enggak jualan itu aja? Abis enggak punya duitnya, Pak. Enggak punya modalnya. Istri, pernah khawatir enggak bapak kerja beginian? Iya, sering sih. Sampai dia ngucapinnya, Bapak A, katanya gitu. Risikonya gede, gitu. Kata saya, bagaimana abis, Pak? Udah kewajiban saya. Istri aja udah khawatir, Pak? Oh, udah apa namanya sebenarnya pengennya kerja lain, ya? Nah, tadi kerja segala macem itu kan biasanya dikerjaan sama bini. Apa bapak yang mau kerjaan abis gimana? Iya, kadang-kadang istri sih emang kerjaannya gitu. Emang dia pengen. Terus saya kedua, saya pengen punya kambing. Kambing, anak-anak abisnya jelas-jelas kayaknya, Pak. Jelas-jelas, benar. Alva, aman ya? Aman. Otak tuh masih ke distrik ulang, Lih. Yaudah. Berarti, Bapak Edi, makasih udah banyak ngasih banyak ilmu sama kita. Saya banyak makasih, Pak. Saya pengennya, Bapak, maaf ya. Bukannya saya nggak, nggak... Nggak appreciate apa ya? Nggak menghargai kerjaan Bapak. Tapi alangkah indahnya kalau misalnya ternyata ada kerjaan yang lebih baik lagi. Untuk itu, yuk pindah kerjaannya. Yuk. Jangan kerja begitu lagi, dah. Bangun, bangun. Ya. Saya mau titipin uang. Sehingga akhirnya Bapak kerja yang normal. Bisa bahagiain istri. Bisa bahagiain anak. Ya. Ada uang sebesar 15 juta rupiah. Ya, beli barang yang dibutuhkan. Bukan yang diinginkan. Kalau sampai ada yang mubazir, saya ambil barangnya. Setuju? Setuju. Ya, mudah-mudahan terpulangnya bawa usaha. Utamain usaha, usaha, usaha. Ya. Bapak mau usaha apa rencananya, Pak? Sebarang. Warungan, ya. Istri mau dibuat apa? Mas. Mas, langsung mas. Ya, habis itu anaknya ada dua nih. Mau dibuat apa aja? Ya, pengen sepeda. Sepeda, gampang. Kita cari ya. Ya. Apa lagi? HP. Yaudah, kita dipikirin pas jalan ya. Pak, ini masih bengong dia. Bengong dia. Langsung aja kita bikin baju dulu. Yuk, pakai baju dulu. Ya, ada baju. Uang, kaget. Baik. Di-double ya, Pak? Di-double aja? Iya, di-double. Ini basah nggak apa? Nggak apa-apa. Yaudah, yaudah. Kita udah ikutin dah. Nggak apa-apa yang paham badannya ya. Nggak apa-apa yang paham badannya ya. Nggak apa-apa. Tadi siapa inginnya diganti tapi yaudah. Nggak apa-apa. Nah, bajunya udah kita pasangin. Tinggal... Gue mau izin dulu. Nah. Gue juga aku udah ganti baju. Ah, ganti baju buruan dah. Nggak gini kan gue pengkondangan kesannya. Iya. Yuk, gue ganti baju dulu ya. Ganti baju dulu. Iya. Sebagai apa? Sebagai apa ganti bajunya? Sebagai time cap. Oke. Dan baik. Bapak bagus boleh infring. Bapak bagus? Iya, biar aman perjalanannya. Ada bapak bagus. Bapak bagus tadi mana bapak bagus? Masimo Poli! Mana Alfa ya? Lama banget yang dibantunya. Panggil-panggil. Alfa, panggil. Waktunya sangat amat terbatas. Waktunya adalah... Hai! Tidak, 10 menit. Baik, yuk sama-sama kita hitung. Yuk, lima. Lima. Empat. Lima. Dua. Satu. Jemput impiannya. Gokok, gokok, gokok. Lari, Pak. Lari, Pak. Lari, Pak. Pak, gue kemana dulu, Pak? Pak, Pak. Pak. Lari, Pak. Lari, Pak. Lari, Pak. Terima kasih.